Tindakan tak terpuji yang dilakukan oleh Irjen Napoleon mengundang kecaman dari banyak kalangan. Satu di antaranya adalah Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Benny Mamoto. Benny menyesalkan tindakan penganiayaan Irjen Napoleon. Ia juga mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Kekesalan itu disampaikan Benny saat menghadiri acara di kanal Youtube 1 di antara stasiun televisi swasta pada Senin 20 September 2021. Dikutip dari Tribun News, Benny menegaskan perbuatan Irjen Napoleon tersebut jelas melawan hukum. Ia mengatakan seharusnya Irjen Napoleon tidak melakukan perbuatan tercelak itu. Hal ini mengingat Napoleon merupakan petinggi di jajaran kepolisian dan juga sedang menjalani proses hukum kasus suap Joko Chandra. Benny juga menyayangkan pengakuan Irjen Napoleon yang akan berdampak pada keluarga Jenderal Bintang 2 itu. Kedari demikian, Benny mendukung segala proses hukum yang sedang berlangsung hingga hasil pembuktian. Selain itu, Benny meminta aparat kepolisian bisa mengantisipasi agar tidak terjadi kembali tindakan kekerasan di dalam rumah tahanan terlebih berkaitan dengan kasus yang sensitif. Sebagaimana yang terjadi pada tersangka kasus penistaan agama, MKC? Sebelumnya, Irjen Napoleon mengaku perbuatan penganiayaan terhadap MKC melalui surat terbuka miliknya. Dalam surat tersebut tertulis, dirinya mengaku siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. KPK mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, menuturkan, kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul bukan pertama kali terjadi. Ia bahkan meyakini korupsi itu melibatkan pihak-pihak besar yang berkepentingan dengan angka nilai korupsi ratusan miliar rupiah. Tak hanya itu, Michael meminta KPK membongkar kasus tersebut sampai akar-akarnya. Kini KPK masih berduka pembelian lahan di Munjul telah melanggar aturan karena dilakukan tanpa kajian. Bahkan diduga terjadi permainan harga hingga mengakibatkan kerugian negara sebanyak 152,5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!